Seorang janda yang telah berusia 55 tahun, namun ia masih mendampakkan petualangan, hubungan manusiawi, dan gaya panas pertempuran ranjang. Wanita lanjut usia dengan profesi sebagai guru bersama pria muda berwajah tampan yang merupakan seorang pekerja seks. Playing with Empathic Sex Therapy Dan, seperti biasa, buat kalian yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian menjadi orang yang pertama tahu tiap kami memposting video terbaru. Yuk lanjut, berikut alur ceritanya versi PU Universe Film. Nancy Stokes yang diperankan oleh Emma Thompson merupakan seorang janda yang merasa bahwa kini ia menjalani hidup dengan belunggu rasa tidak puas. Ia telah kehilangan rasa percaya dirinya, meskipun ia dulu merupakan seorang tenaga pengajar. Yang menjadi beban pikiran Nancy adalah rasa ingin tahunya yang besar pada real sexual pleasure. Sesuatu yang selama ini tidak pernah diberikan oleh suaminya yang telah meninggal dunia dua tahun yang lalu. Nancy bertekad untuk tidak akan pernah lagi berpura-pura orgasme seperti yang selama ini ia lakukan. Dan hal tersebut ia sampaikan pada Leo Grande diperankan oleh Daryl McCormack, pria muda yang sedang ia sewa. Ia merupakan seorang yang berasal dari Irlandia, dan pertemuan pertama ia dengan Nancy ternyata menjadi begitu menarik. Sosok Leo yang memiliki badan yang bagus, menawan, serta asik untuk diajak berbincang ternyata tidak semudah itu untuk melunakan Nancy. Pada saat yang sama, Nancy terjebak di dalam statusnya, pecemasannya, serta tidak percaya diri. Walaupun sebetulnya ia memang benar-benar ingin merasakan pengalaman seks yang tak pernah ia rasakan. Permintaan kliennya tersebut bukan masalah besar bagi Leo, yang paham betul cara yang harus digunakan untuk memuaskan para pelanggannya. Akhirnya, Nancy menyuruh Leo untuk datang ke apartemennya. Mereka pun memperkenalkan satu sama lain. Di situ tampak Nancy yang tampak gugup. Namun, Leo mencoba mencairkan suasana dan menciptakan kemistri antara mereka. Nancy yang begitu gugup mencoba mencairkan suasana dengan bertanya kepada Leo apakah sudah lama melakukan pekerjaan ini dan apakah Leo menikmatinya? Leo hanya menjawab iya, dan ia telah bertemu dengan berbagai mecemonita yang menyewa jasanya. Kemudian Leo menanyakan kepada Nancy, apa fantasi seksnya dan apa yang Nancy inginkan? Pertanyaan yang masih gugup menjawab untuk berhubungan seks dengannya malam ini dan ingin merasakan real sexual pleasure atau kenikmatan seksual yang nyata atau biasa disebut dengan orgasme yang selama ini Nancy belum pernah merasakannya. Leo yang dengan tenang mendekati Nancy dan langsung menciumnya dan mengatakan dia akan memberikan kepuasan yang nyata kepada Nancy. Nancy yang begitu tegang mengatakan kepada Leo bisakah kita melakukannya sekarang dan menyelesaikannya. Leo hanya tersenyum dan mengatakan bisakah kita duduk dan mengobrol sebentar? Leo yang sudah tahu karakter-karakter wanita yang menyewa jasanya hanya untuk merasakan kepuasan. Namun Leo lebih menciptakan psikologi keakraban hingga terciptanya kemistri. Leo mencoba untuk membuang perasaan insecure dari kliennya tetap menjaga profesionalitasnya. Nancy mengatakan kepada Leo bahwa dirinya selalu kecewa dan tidak pernah mengalami orgasme selama berhubungan dengan mantan suaminya, pasangannya atau bahkan dengan mencoba masturbasi sendiri. Dan Nancy bercerita tentang suaminya yang telah meninggal 2 tahun yang lalu. Dan Nancy melakukan hubungan hanya dengan suaminya. Bahkan jika kita melakukan hubungan ini, Leo menjadi orang yang kedua setelah suaminya. Tampak Nancy yang begitu gugup berbeda dengan Leo yang begitu tenang. Begitu berempati kepada Nancy, mendengarkan kelukasan Nancy, Leo tahu yang dia butuhkan adalah lepas dari rasa ragu dan takut lalu menemukan kembali rasa percaya dirinya. Leo pun menghampiri Nancy dan kembali menenangkan dirinya dan mencoba membangkitkan geirah Nancy. Namun, Nancy kembali menolak karena perasaan insecure-nya dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Leo. Mendengar pertanyaan tersebut, Leo kembali tersenyum dan mencoba memegang tangan Nancy dan mencoba merayunya. Dan Nancy yang hampir membawa suasana kembali menyadarkan dirinya dengan alasan mengganti pakaiannya di kamar mandi dan kembali dengan berpakaian minidress. Nancy yang memakai baju minidressnya lupa mencopot label harga di baju tersebut dan Leo melihatnya sambil tersenyum dan mengambil label harga tersebut dan mencopotnya. Dan sekitar Nancy langsung berubah pikiran dan membatalkannya. Nancy tidak ingin melakukannya dan meminta maaf kepada Leo karena telah menyenyakkan waktunya. Nancy menyuruh Leo untuk pergi dan tetap akan membayar Leo. Namun, dengan tenang, Leo bersikap profesional dengan menenangkan Nancy dengan mengajaknya berbicara dari hati ke hati. Nancy bercerita banyak perasaan yang ia rasakan. Bahwa ada rasa ingin merasakan sesuatu yang selama ini ia belum merasakan selama melakukan hubungan. Padahal, banyak pria yang mendekati Nancy tapi ia tidak mau. Karena mereka sudah tua. Nancy ingin pria yang lebih muda, yang menarik dan bisa memberikan kepuasan batinnya. Dan dia rela membayarnya untuk itu semua. Namun, karena ada rasa insecure-nya yang membuat Nancy ingin membatalkannya, Nancy bertanya kepada Leo, kenapa masih di sini? Padahal, Nancy menyuruh pergi dan akan tetap membayarnya. Dan Leo menjawab kalau ia tertarik kepada Nancy. Malam itu, mereka hanya bercerita tentang kehidupan pribadi mereka, kepribadian mereka, dan kisah seksi mereka. Yang Nancy pun akhirnya bercerita hal yang paling pribadinya soal seksualitasnya bahwa selama 31 tahun, Nancy melakukan hubungan yang biasa-biasa saja. Tanpa ada variasi yang selama ini Nancy inginkan dalam berhubungan. Dan selama itu pula, Nancy belum pernah merasakan kenikmatan dalam bercinta yang ingin dia rasakan hingga terbawa suasana yang membuat Nancy menangis. Dan malam itu, Leo hanya mendengarkan cerita-cerita kehidupan Nancy dan menciptakan kemistri di antara mereka. Dan akhirnya, malam itu mereka melakukan hubungan tersebut. Puas dengan pelayanan Leo yang memuaskan, Nancy pun kembali menyuruh Leo untuk datang lagi ke apartemennya. Di pertemuan kedua mereka, Nancy memberikan daftar hal-hal yang ingin Nancy lakukan agar kembali mendapatkan kepuasan yang lain yang selama ini belum ia rasakan. Mungkin lima daftar tersebut yang belum Nancy rasakan sama sekali dalam hidupnya. Leo pun hanya tersenyum dan mengatakan hal itu mudah untuk ia lakukan. Leo pun bertanya kepada Nancy apakah ada hal lain selain dari daftar tersebut karena Leo bisa memberikan kepuasan lebih dengan kata lain orgasme berkali-kali. Nancy hanya bilang ingin merasakan rasa pencapaiannya dalam berhubungan. Leo yang sambil melihat daftar tersebut kembali bertanya ke Nancy apakah kita akan melakukannya semua ini sekarang? Nancy yang begitu gugup pun mengiyahkan pertanyaan Leo. Leo melihat Nancy yang gugup pun mencoba mencairkan suasana dan menenangkan Nancy karena hal tersebut benar-benar belum pernah Nancy lakukan. Saat mereka mencoba melakukan daftar yang pertama, tiba-tiba ada telepon masuk dari anak perempuannya. Melihat Nancy yang tampak sedih, Leo pun mengajak Nancy untuk berdansah, mencoba menenangkan pikiran Nancy dan membuatnya rileks. Saat kondisi Nancy yang sudah rileks, Nancy meminta Leo untuk membuka bajunya. Leo pun langsung membuka bajunya. Melihat tubuh Leo yang bagus, Nancy pun merasakan ada hasrat yang begitu besar yang menguasai dirinya. Namun tiba-tiba Nancy sadar dan langsung menyuruh Leo kembali memakai bajunya dan mencoba menenangkan dirinya dengan meminum bir. Melihat hal itu, Leo hanya tersenyum. Leo mencoba menenangkan Nancy dengan mengajaknya berdiri di depan cermin dan Nancy melihat dirinya. Ia tidak percaya diri dengan usianya yang sekarang. Nancy yang melihat Leo berdiri di balakon jendela tampak terhipnotis dengan apa yang dilihatnya. Leo pun langsung menarik Nancy, kembali menolak. Karena hal tersebut benar-benar belum pernah dia lakukan. Jadi membuatnya tidak percaya diri dan takut kalau Nancy tidak bisa atau Leo tidak menyukainya. Dan lagi-lagi, Leo menenangkan Nancy bahwa ia tidak harus melakukan hal tersebut. Cukup memegangnya dan melihatnya saja. Leo pun bercerita tentang pengalaman seksnya dari klien-kliennya bahwa ada kliennya yang cuma menemani-nya ngobrol dan sekedar jalan seharian. Sama sekali tidak melakukan hubungan intim. Dari cerita-cerita pengalamannya yang Leo ceritakan membuat Nancy agak sedikit tenang dan percaya diri dan akhirnya Nancy berani mencoba daftar yang Nancy inginkan dan yang belum sama sekali dirasakannya selama ini. Leo yang membuatnya nyaman dan merasakan kepuasan yang selama ini Nancy tidak pernah rasakan. Dan di antara mereka pun telah terjalin kemistri. Nancy pun kembali memesan jasa Leo untuk ketiga kalinya. Tapi di momen ini, Nancy mulai terlihat rileks dari sebelumnya. Hingga Nancy menanyakan kepada Leo apakah sudah memiliki hubungan sama seorang wanita. Siapa kamu di luar sana? Nama asli kamu? Kamu sebenarnya seperti apa? Sedaritan pertanyaan Nancy yang membuat Leo tidak nyaman. Namun, Leo tidak menjawab semua pertanyaan Nancy. Tapi Nancy telah mencari tahu siapa sebenarnya Leo Grande. Tanpa basa-basi, Leo langsung bersalin dengan memakai pakaiannya. Leo meminta Nancy menghormati privasinya dan jangan pernah memesan lagi jasanya. Nancy langsung memanggil Leo dengan nama aslinya, Corner. Leo pun langsung kaget mendengar panggilan tersebut dan memintanya jangan pernah memanggilnya dengan sebutan Corner. Melihat Leo yang emosi, Nancy mencoba menjelaskan bahwa dirinya merasa nyaman saat bersama Leo dan ingin mencari tahu siapa sebenarnya Leo. Nancy pun akan memberitahukan siapa sebenarnya Nancy Stokes. Berharap hubungan ini akan terus berlanjut bukan hanya sebatas hubungan seks. Bisa menjadi teman ngopi atau teman minum atau lainnya dan bisa menjadi teman selanjutnya. Namun, Leo tidak terima jika identitas pribadinya diketahui Nancy. Akhirnya, Leo pergi meninggalkan Nancy. Namun, handphone Leo yang tertinggal dan Leo langsung mencari handphonenya. Leo yang tidak menemukan handphonenya meluapkan kekesalannya dengan memukul dinding rumah tersebut. Nancy pun akhirnya minta maaf. Akhirnya, Leo menemukan handphonenya dan langsung pergi meninggalkan Nancy. Atas kejadian tersebut, Nancy mencoba memasang kembali jasa Leo dan Nancy menunggu Leo di sebuah tempat makan di lobi apartemen tersebut. Saat menunggu Leo di restoran tersebut, Nancy dihampiri oleh pelayan yang mengenali Nancy adalah gurunya. Tak lama berselang, di pertemuan mereka yang keempat bahwa Nancy benar-benar membutuhkan sosok seorang Leo yang bukannya hanya sekedar kepuasan batin, tapi lebih menghargai, melayani, menciptakan kenyamanan kepada Nancy. Susan Robinson Dan akhirnya Nancy memberitahukan nama aslinya kepada Leo. Nancy pun mengatakan bahwa Leo adalah petualangannya yang membuat dia gila yang baru pertama kali dia lakukan bersama Leo. Dan Nancy pun ingin melakukannya lagi bersama Leo untuk terakhir kalinya. Dan di pertemuan terakhir ini, Nancy ingin meminta maaf dan mengucapkan selamat tinggal. Nancy yang mengatakan ingin menghabiskan waktu yang tersisa dan ada beberapa hal yang ingin ia coba bersama Leo. Leo pun hanya terdiam melihat Nancy seperti ini. Di akhir cerita, akhirnya mereka kembali ke apartemen milik Nancy dan menghabiskan waktu berdua, menikmati sesuatu yang selama ini Nancy belum pernah ia rasakan sebelumnya. Nancy berharap ini adalah pertemuan terakhir mereka dan Leo pun mengucapkan terima kasih kepada Nancy karena telah memesan pelayanannya. Pleasure is a wonderful thing. It's something we should all have. Terima kasih.